Ya kalau orang Batak ini kan sebenarnya Jo and Ju Iya kan Bang, Jo and Ju kalau orang Batak ini Jogel dan Jugul Tapi Jogel dan Jugul ini artinya Jogel untuk kebenaran Mungkin karena kurangnya berperan pemerintah Makanya pergerakan ini agak-agak landai gitu ya Bang ya Coba kalau didukung pemerintah mungkin Wow lagi Bang Karena KJT Sosial kan harus mengeluarkan uang Betul Kalau gotong royong terus Iya Artinya ada peran pemerintah ya Bang ya Betul Wah merbiasa nih Bang Karena ini organisasi yang mencakup bukan hanya orang Batak Ada Mandailingnya Ada orang Siap tadi lima fauk gitu ya Bang Iya ada orang Sunda juga Yang udah jadi masuk ke keluarga orang Batak Ada orang Cina yang masuk udah keluarga orang Batak Makanya lagu ini kita ciptakan lagu bahasa Indonesia Bangsa yang toleransi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Salam sejahtera Luar biasa malam hari ini Tepatnya di hari Rabu 19 Juni 2024 Dalam program meledak mengenal lebih dekat Kita komunikasi beberapa minggu yang lalu dengan narasumber kita ini Kita tertarik ya Dimana salah satu ormas yang berdiri kurang lebih hampir mau lima tahun lah Nanti kita akan kupas sama beliau narasumber kita Tentunya apa yang kita mau sampaikan ke sahabat Lugas TV Senusantara Dimana ormas ini pemuda Batak Bersatu Ya cukup fenomena Makanya kita ambil tema Ya kupas sosok Abinsaran Lubis Salah satu pendiri ormas pemuda Batak Bersatu Dimana beliau juga yang menciptakan lagu Mars daripada pemuda Batak Bersatu Jadi kita sampa dulu nih sahabat Lugas TV Kita sampa sahabat Lugas TV Narasumber kita beliau adalah Saya manggil abang ya Bang Lubis Abinsaran Abinsaran Lubis Salah satu pendiri ormas pemuda Batak Bersatu Selamat malam Bang Selamat malam Aduh jauh-jauh Bang dari Bogor Bang Datang tembus ke Ujung Daripada Pulau Sumatera Merak ya Bang Lancar Bang perjalanan Amin puji Tuhan lancar Oke Bang Karena waktu berjalan terus Ijin Bang kita nanti akan coba kupas nih Bang Terkait tentang ormas kita Bang Pemuda Batak Bersatu Dimana abang salah satu pendirinya Dan menciptakan lagu ini Nanti saya akan tanya Bang Berapa lama menciptakan Mars ini Bang ya Mungkin kalau gak salah Sudah jutaan yang nyanyi ini Bang ya Oke Silahkan menyapa sahabat Lugas TV Oke terima kasih buat Abang kita Abang host Bang Badia Sinaga Selaku CEO dari Lugas TV Begitu juga dengan Semua sahabat-sahabat Lugas TV Selamat malam Selamat beraktifitas Yang masih beraktifitas Selamat Menjalankan perjalanan Barangkali masih ada yang masih di jalan Karena Lumayan Libur panjangnya Oh iya benar ya Oke Bang kita bicara santai Bang ya Oke Mungkin yang pertama Bang Sebagai salah satu pendiri ormas Pemuda Batak Bersatu Bisa gak diceritakan Secara singkat nih Bang Awal mulanya Terbentuknya Organisasi masyarakat ini Bang Oke Terima kasih buat Abang host Kebetulan Saya sapa dulu Untuk ketua umum Pemuda Batak Bersatu Pak ketua umum Pak Lambok Siombing SPD Begitu juga dengan Sekjen Begitu juga dengan Bendum Dan Begitu juga dengan Terkhusus semua Dewan Pendiri Wow Dari 13 Dewan Pendiri Sekarang udah tinggal 12 Satu sudah pertama Untuk Mendului kita Oke Semoga beliau diterima Di sisi Tuhan Amin Oke Sebagai pertanyaan Dari host kita Bang Sinaga Kebetulan Organisasi Pemuda Batak Bersatu ini Udah banyak Perjalanan Bang Walaupun masih 5 tahun ya Kurang lebih Walaupun masih 5 tahun Jadi ini udah berganti 3 nama Sebelum Pemuda Batak Bersatu Iya 2018 dulu Nama Pemuda Batak Bersatu Sebelum Menjadi nama Organisasi Pemuda Batak Bersatu Ini namanya dulu Satahi Sapartinaonan Bahasa Indonesia nya apa? Kalau arti Bahasa Indonesia nya itu Sehati Sependeritaan Karena kita dari Akar Rumput Kita bentuklah Waktu itu Di Bekasi Boleh dikatakan Anak Medan Anak Medan Anak Medan Lanjut Bang Jadi Setelah itu Kita Rangkum semua Orang-orang yang Dekat-dekat Dengan kita di Bekasi Termasuk saya dulu Tinggal di Perbatasan antara Bekasi dengan Bogor Ada satu tempat Dulu tempat Perkumpulan kita Itu di Bekasi Timur Kita bentuklah Organisasi yang namanya ini Satahi Sapartinaonan Dimana apabila ada Suka ataupun duka Kita Ayo Rame-rame Kumpul Untuk Biaya Ayo kita kumpul Barang-barang Kalau kita ada yang berduka Kita kutip dari Teman-teman Waktu itu berkisar Sekitar Masih ada Kita sekitar 20-30 orang Awal mulanya Awal mulanya 2018 2018 Oke luar biasa Memang panjang perjalanannya Bang Oke Jadi di 2018 Sampai ke 2019 Banyak fenomena Atau banyak kejadian-kejadian Yang harus Kita harus terjun Tantangan lah ya Tantangan Termasuk dulu itu Termasuk keputusan Dua Menteri SK Dua Menteri Yang menyatakan Pembangunan rumah ibadah Kebetulan Di Bekasi Waktu itu ada Salah satu Rumah ibadah Yang diganggu Sama Oknum Kita turun ke Terjun langsung ke lapangan Begitu kita terjun ke lapangan Ternyata penyelesaiannya Bisa kita selesaikan Dengan tidak ada yang terluka Oke Ada perdamaian lah ya Ada perdamaian Silaturahmi lah Duduk bareng ya Mencari solusi Oke luar biasa Habis dari perjalanan tersebut Kita Mulai nih Berkembang Ada yang dari Cikarang Oke tetangga ya Tetangga daerah ya Ada yang dari Babelan Ada yang dari Depok Kita waktu itu Sepakat dengan beberapa Teman yang Disatai seperti Naonan ini Untuk merubah nama Menjadi Paguyupan Batak Bersatu Paguyupan Batak Bersatu Betul Jadi di Paguyupan Batak Artinya tanda kutip Belum ormas lah itu ya Belum Oke siap Artinya kalau kita Masukkan ke kategori Bahasa Indonesia Itu Sekelompok Sekelompok Orang Bata Tapi bersatu Jadi Adalah kejadian Waktu itu Di Cikarang juga Cikarang Terus kejadian lagi Di Medan Ada Bahasa dari Salah satu Petinggi Medan Yaitu Bapak Gubernur Yang menyatakan Waktu itu Akan kita Jadikan Danau Toba Wisata Sarya Dan ternyata Kita berangkat ke Medan Kita dari Beberapa Orang Berangkat ke Medan Waktu itu Menindaklanjuti Ternyata Kedatangan kita Disana Disambut Dengan Sangat luar biasa Dengan Pak Edi Ramayadi Dan ternyata Beliau mengatakan Tidak benar Berjalan dengan 2018 Ke 2019 Waktu itu Kita udah Mulai nih Banyak orang Batak Yang mencintai Wadah yang kecil Yang berasal dari Pak Guiupan ini Pak Guiupan ini Jadi Sepakat kita Dengan Ketua Umum Dengan Sekjen Waktu itu Dengan beberapa Pendiri Pendiri Kita Aktekanlah Pak Guiupan ini Dengan berubah nama Beberapa nama Yang ditawarkan Dengan kita Ternyata Dengan Persetujuan Dari beberapa Dewan Pendiri Dan juga Orang-orang Batak Yang di sekeliling kita Dapatlah namanya Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu Pemuda Batak Bersatu Ormas Ormas lainnya Sudah ada Aktienya Segala macam Supaya bisa Mencakup Keseluruh dunia Dan itu Kita mendapatkan SK Akte Pendirian Sama SK Kepungan Kuamnya Itu pada tanggal 8 Oktober 2019 Kalau gak salah ya Itu 8 Oktober 2019 Wah luar biasa Apa Jadi Itulah perjalanan Roda organisasi Yang kita bentuk Dari akar rumput Berubah nama Dari Satu nama Kenama ini Terus menjadi Organisasi Ada 3 kali pergantian Sampai Menembus Ormas Organisasi Masyarakat Yang konsen Terkait tentang Kegiatan sosial Ya bang ya Oke bang Luar biasa Tadi abang udah sebutin Berdirinya Ormas PBB Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu Terbentuk 8 Oktober 2019 Tidak begitu lama Kurang lebih Ya Satu 6 bulan Terjadilah Pandemi COVID-19 Melanda seluruh dunia Bagaimana Peran Organisasi Masyarakat PBB terhadap Pandemi Pada saat itu Bang Waduh Luar biasa Bang Sinaga Ini luar biasa Berarti Bang Sinaga Mengikuti Perkembangan Organisasi Itu tugas kita Sebagai kontrol sosial Sebagai media Kita berterima kasih Untuk semua Anggota Pemuda Batak Bersatu Yang sudah terbentuk Di 37 Provinsi Dan semua Baik itu Dari ranting Sampai ke Tingkat DPD Bahkan Di DPP Juga Waktu Pandemi 2019 Kalau gak salah Di bulan Maret Ya Bang Awalnya Bulan Maret Kebetulan Banyak Pasien Yang dinyatakan Waktu itu Penyakitnya itu Rata-rata COVID Waktu itu Semua masyarakat Yang ada di Indonesia Ketakutan Bang Jadi gak ada Yang bisa berani Untuk Mengambil ini Apalagi Pemerintah mengatakan Di rumah aja Di rumah aja Lockdown Waktu itu Jadi Kebetulan Ya kalau orang Batak Ini kan Sebenarnya Joe and Ju Iya kan Bang Joe and Ju Kalau orang Batak ini Jogel dan Jugul Tapi Jogel dan Jugul Ini artinya Jogel untuk kebenaran Siap Jadi semua Anggota-anggota Pemuda Batak Bersatu Waktu itu Sepakat Ayo Kita Dan prinsipnya Semua Anggota Pemuda Batak Bersatu Yang mengangkat Mayat Mengambil dari rumah sakit Berkejamu ya Semua Turun Sampai ke pemakaman Turun Dan mereka Puji Tuhan lah Kalau di Puji Tuhan Tidak ada yang Kena kopi Luar biasanya Di Perkembangan Pemuda Batak Bersatu Sempat kita Dibully juga Beberapa Ormas Mengatakan Organisasi Pemuda Batak Bersatu Itu tukang angkat Mayat Ada terkesan Seperti itu Tapi pada saat itu Memang harus begitu Benar Dan kita Ya gak pernah Kita Artinya Kita juga Dibully Ngapain Kita tanggapin Pak tanya Saat ini Gak seperti itu Lagi Perbuatan Kita ini Perbuatan Baik Sosial Yang kita lakukan Tidak ada Merugikan Pihak lain Ketika Pemerintah Melarang Orang Untuk keluar rumah Lockdown Terjadi Sesuatu Kemalangan Duka Dan Ormas ini Teman-teman ini Langsung datang Untuk bagaimana Ini proses penguburannya Walaupun Bekerja sama-sama Petugas COVID Pada saat itu Lalu Bang Pada COVID itu Diadakan Vaksin Segala macam Bagaimana Organisasi masyarakat PBB Terkait Vaksin Melakukankah Di setiap Pada saat itu Di DPC Atau DPD Perintah Dari Pusat Waktu itu Setiap ada Vaksin Jadi kita Berkontribusi Dengan Pihak kesehatan Begitu juga Dengan TNI Polri Kita Mengarahkan Semua anggota Untuk ikut Vaksin Dan yang pertama Melakukan itu Kita juga harus Jadi Semua anggota Pemuda Batak Bersatu Waktu itu Semua ikut Vaksin Mulai Vaksin pertama Kedua Dan ketiga Jadi Supaya kita Tidak Melanggar aturan Jadi Arahan ketua umum Waktu itu Sangat luar biasa Oke Bang Pertanyaan saya ini Bang Kita mengamati Bang Sebagai masyarakat Sebagai kontrol sosial Sebagai pers Di 2019 Ormas ini Berdiri Secara Badan hukum Lalu Kepesatannya Kalau kami melihatnya Viral lah Bahasanya Sangat kilat Sangat cepat Semua daerah-daerah Membentuk Bahkan informasi Saya dapat Kewalahan nih Pusat untuk Menteri Ngirim pakaian Logistik lah Terkait seragamnya Artinya luar biasa Pesatnya Tapi kami pantau Bang Bebelakangan Ini Bang Mohon diluruskan Bang Sepertinya pergerakannya Agak-agak lambat Ini Bang Memang itu Perintah Atau seperti apa Bisa dijelaskan Bang Supaya jangan bertanya-tanya Masyarakat ini Kalau untuk Pergerakan Pemuda Batak Bersatu Sebenarnya Untuk pergerakan Sekarang Yang dikatakan Bang Sinaga tadi Agak berkurang Agak berkurang Mungkin Namanya kita manusia Kan Bang Namanya kita manusia Ada rasa capek Itulah kita perlu Mengatakan kepada Pemerintahan Apabila ada Wadah Yang bersosial Tolonglah Untuk dinas sosial Tolong bantu Oke Dilihat Ke bawah Siapa yang benar-benar bersosial Oke Jadi dulu Semua kegiatan itu Bang Kita lakukan Tanpa ada yang modalin Oke Oke Itu pure Dari kita Untuk kita Gotong royong Gotong royong Makanya simbolis kita Ada di Pemuda Batak Bersatu ini Yang menguatkan kita Itu ada di Empat pilar Oke Solidaritas Toleransi Rukun Dan gotong royong Yang gotong royong ini Inilah yang kita bawa Selama ini Kalau berkegiatan sosial Iya Dan pure Tidak ada yang pernah Membantu kita Jadi untuk pemerintah juga Harapan kita Oh iya Kedepannya Mungkin karena Kurangnya Berperan pemerintah Makanya Pergerakan ini Agak-agak Landai gitu ya Bang ya Coba kalau didukung Pemerintah mungkin Wow lagi Bang Iya Karena kegiatan sosial Kan harus mengeluarkan uang Betul Kalau gotong royong terus Iya Artinya ada peran pemerintah ya Bang ya Betul Wah merubah ini Bang Ada tambahan terkait ini Bang Untuk Sebenarnya Untuk memajukan Organisasi yang kita Bentuk ini Kita juga sangat Prihatin sama Semua anggota Memang Sekali Dua kali Tiga kali Kita ngeluarkan Dana dari dompet kita Bang Iya Itu masih wajar-wajar aja Tapi kalau udah empat kali Iya Ya kita punya anak dan istri Inilah yang dialami Inilah yang dialami Sama teman-teman Tapi saya yakin dan percaya Untuk semua Anggota pemuda Pemuda Batak Bersatu Yang berada di 37 provinsi Pasti masih semangat Iya lah Empat pilar itu harus dikuatkan Empat pilar harus kita pegang Pasti masih semangat Oke luar biasa Bang Ini juga ini Boleh saya bertanya ini Bang Pemuda Batak Bersatu Di tengah-tengah masyarakat Sepertinya ada identik Bang Bahwa pemuda Batak Bersatu ini Hanya khusus Mohon maaf nih Khusus Nasrani gitu Bang Boleh gak Abang dalam kesempatan ini Menjelaskan Makna Filosofi Terkait dengan Pemuda Batak Bersatu itu Bukan berbicara agama Silahkan Bang Memang Benar yang Apa Abang Hos katakan Identik orang Batak Nasrani Tapi dari leluhur kita dulu Orang Batak itu ada 5 puak Yang dimana ada Puak Toba Batak Toba Simalungun Akola Pak Pak Dan Karo Jadi Di tiap-tiap puak ini Itu tidak Mayoritas Nasrani Iya Ada yang muslim juga Iya Ada yang Menganut Kepercayaan Kepercayaan lain juga Jadi Makanya Anggota kita ini Bukan pure hanya Nasrani Oke Banyak juga muslimnya Jadi kalau Jadi kalau cenderung Kalau di daerah Yang Beragama Batak muslim Mungkin Kebanyakan teman-teman kita Yang muslim Yang muslim juga Termasuk di daerah Tapaduli Selatan Beberapa kabupaten Beberapa kabupaten itu Mayoritas muslim Dan disana Kita satukan Siap-siap Jadi makanya kita tidak pernah membeda-bedakan Baik itu dari muslim Atau itu baik dari Nasrani Setiap kegiatan muslim Ayo kita dampingin Yang Nasrani Begitu juga dengan Setiap kegiatan Acara Natal Nanti yang dari muslim Mengawal di gereja Oke Luar biasa Itulah bang Oke Bang tadi Kalau gak salah Semalam sudah kita posting nih Di media sosial kami Di Lugas TV Ada nitip pertanyaan bang Coba bang tanyain Kenapa baju merah bang Warna merah bang Oh siap Memang pertanyaan Bang Hosi ini Sangat menjebak sekali Kayaknya Harus membuka nih Ini Pak Abin Saran Lugis Ini benar-benar orang Batak Buka nih kan Memang luar biasa Pertanyaan Bang Hosi Jadi warna Orang Batak itu Hanya tiga Sebelum Indonesia merdeka Orang Batak sudah merdeka Oke Wow Orang Batak sudah mempunyai bendera Warnanya Merah Hitam Dan putih Wow Sebelum Indonesia merdeka Orang Batak sudah mempunyai Pasal Pasal Hukum Hukum Yaitu Dalihan Natulu Sampai sekarang itu Sampai sekarang Dalihan Natulu Itulah Rangkuman semua kehidupan Rangkuman semua kehidupan di orang Batak Jadi luar biasa Kenapa kita memilih warna merah Karena merah ini Waktu itu memang kita Dari beberapa dewan pendiri Sempat kita Berdiskusi Tentang masalah Warna seragam Waktu itu ada yang memilih warna hitam Hitam kelihatan bagus Terus ada yang memilih warna putih Putih bagus Tapi luar biasa Sosok seorang ketua umum kita Beliau memilih warna merah Merah aja Kenapa tumbuk merah Karena merah itu Identik dengan keberanian Tapi keberanian bukan berani untuk Berani kesana berani sini Dengan gagah-gagahan Berani menindak Berani mengatakan Kebenaran itu adalah benar Oke bang Artinya memang Identik Warna merah ini adalah Identik bagian daripada Tiga warna orang Batak Tadi ya bang ya Bukan ada Salah satu Partai politik ya bang ya Bukan Bukan ada Kesana ya bang ya Oke Sama juga TV Ini kita harus Seperti ya Artinya Ada juga nih Menitip pertanyaan ini nih bang Bang Abin Saran Lubis Organisasi masyarakat PBB dikenal dengan Kegiatan sosialnya Kita sudah akui itu ya Apalagi di musim pandemik Luar biasa Pergerakan dari teman-teman Awal kabarnya Tidak boleh berpolitik Mohon diluruskan nih Sepertinya saat ini Sudah dukung-mendukung nih Apa pendapat abang nih Jadi sebenarnya Setiap organisasi Setiap organisasi itu sebenarnya Ada hak yang namanya hak politik Oke Cuman kemarin Waktu pertama-tama memang benar Organisasi pemuda batak bersatu Tidak akan berpolitik Tetapi melihat perkembangan Pemuda batak bersatu Yang kekurangan Yang serba kekurangan Kita harus Kesana Dan waktu itu Telah dicantumkan di Rakornas yang keempat Itu Itu langsung dibicarakan Sama Ketua umum dengan beberapa Ketua DPD Bahkan ketua DPC Yang hadir waktu itu Bang Jadi Sasa aja Sasa aja Yang penting Tidak menyalahin Aturan Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Yang sudah dibentuk Oke Luar biasa Sahabat Lukas TV Ya Artinya melihat Daripada perkembangan Ya Dari tadi kan Hanya sebentuk Perkumpulan kecil Peguyupan Lalu terbentuk Dengan organisasi Mungkin awal-awalnya itu Memang konsen Kesosial Tapi dengan Perkembangan zaman Dan juga situasi Yang begitu banyaknya Mengikuti Maka saat ini Sudah dikat Agak meluas lah ya Bang ya Oke Bang Ini menarik bang Seperti Awal Kata sembutan saya Bahwa Tadi kan kita putar lagu Mars ya bang ya Marsnya Tungguda Batak Bersatu Dan yang menciptakannya Sahabat Lukas TV Narasumber kita Bang Abinsaran Lubis SH Tentunya Boleh nih Kita tanya nih bang Terkait Mars ini bang Yang mungkin dari awal 2019 Sudah dinyatakan jutaan lebih Yang menyanyikan lagu ini bang Boleh nih bang Berbagi cerita Berapa lama Menciptakan lagu ini Dan apa makna Daripada Kata-kata ini bang Silahkan bang Oke terima kasih bang Lagu Mars Pemuda Batak Bersatu Yang ketua umum Coba diganti hatinya dengan jiwa Biar sama dengan Yelil kita gitu Karena Yelil Pemuda Batak Bersatu kan Satu rasa Satu jiwa NKRI harga mati Terus itu Untuk pembuatan lagu ini Untuk menjadi satu lagu Sebenarnya Memakan beberapa waktu Waktu itu Karena Kita harus latih dulu Untuk vokalisnya Terus musiknya Perpaduan musiknya ini Dengan musik mana Yang pas Jadi trombomnya itu Harus kelihatan Namanya lagu Mars Organisasi itu kan Harus wow bang Jadi singkat padat Tapi wow gitu kan Jadi memang agak lama Waktu itu Beberapa orang Teman-teman kita juga Dari yang kota kita Termasuk yang Vokalnya Yang menyanyikan Ada dari DPC Bogor Terus ada yang dari DPC Bekasi Kota Bekasi Itulah kita padukan Terus Kita rekam waktu itu Setelah hasil rekamannya Inilah hasilnya Makna dari kata-kata ini Semua ada di organisasi Pemuda Batak Bersatu Kenapa kita Kita ambil Kata-kata ini Waktu itu Saya gak berpikiran panjang Sebenarnya bang Saya hanya oret-oret Oret-oret Karena ini Organisasi yang mencakup Bukan hanya orang Batak Ada Mandailingnya Ada orang Yang tadi lima pop gitu ya Ada orang Sunda juga Yang udah jadi Masuk ke keluarga orang Batak Ada orang Cina yang masuk Udah keluarga orang Batak Makanya lagu ini Kita ciptakan lagu bahasa Indonesia Bangsa yang toleransi Saya rasa Ngelihat dari sejarah leluhur kita Orang Batak toleransinya tinggi Satu rasa satu jiwa Kalau kita udah satu rasa satu jiwa Pasti kita pasti saling merangkul Dengan pedoman yang kuat Apa sih pedoman kita Jadi dulu pemikiran saya Semua suku yang ada di negara kita ini Pasti berpedoman dengan Pancasila Karena itu Marwah kita di atas Apapun ceritanya Selagi dia masih bangsa Indonesia Kita berpedoman dengan Pancasila Habis saya lirik lagu ini Bangsa yang toleransi Satu rasa satu hati Dengan pedoman yang kuat Itulah Pancasila Pemuda Batak bersatu Karena nama organisasi kita Satu tekat satu tujuan Bersatu membangun Persatuan Bangsa dan negara kita Waktu kemerdekaan juga Nyong Batak ada kok bang Nyong Ambon ada kok Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Jadi apa salahnya Kita mempersatukan Negara kita ini Dengan Kemampuan kita yang sangat Apa dibilang yang sangat Sedikit lah Tapi kalau kita udah berpadu Udah bersatu Ya mungkin pengalaman saya Ditambah pengalaman Abang Hos Kan bisa menjadi wow Kayak gitu bang Jadi itulah Lirik lagu ini Yang saya ambil Terus Bangkit lah Maju lah Saya lihat Dulu Ada orang Batak berantam disana Padahal orang Batak temannya disana Masa bodoh Jadi udah kebawa-bawa Udah kebawa-bawa sistem Jakarta Siapa lu Siapa gue Gitu bang Jadi Ayo bangkit Yang tidur bangkit Setelah bangkit Maju Gitu bang Oke Itulah yang saya ambil dari Kata-kata ini Bangkit lah Majulah Jungjung lah tinggi perdama Oke bang Dari lagu Mars ini Apakah ada Komentar-komentar Ataupun Bahasa-bahasa yang agak Miring lah Dari teman-teman Ataupun dari Pendiri gitu Apakah langsung Respon Terkait dengan Lirik ini bang Banyak juga Banyak juga yang Mencoba untuk Memasukkan dari dia Bahasa kata-kata ini Kurang baik Kata-kata ini Kurang pas Tambahin kata ini Tapi saya berpegang teguh Waktu itu Menurut saya bagus kok Nanti setelah jadi Pasti bagus Dan ternyata Puji Tuhan Wah luar biasa Oke bang Ormas PBB Pemuda Batak Bersatu Di tahun 2019 Tepatnya tanggal 8 Oktober Artinya ini Bulan Juni Ada Kurang lebih Tiga atau Empat bulan lagi nih bang Nah tentunya Setiap Organisasi masyarakat Itu kan ada Pergantian nih bang Betul Mungkin nih Mungkin Sama juga di Ormas PBB Adakah niatan Daripada Bang Lubis Ataupun dorongan Dari teman-teman Di bawah Dari DPW Atau DPC Atau PAC Itu Untuk Ikut nanti Di kontestasi Pemilihan di 2024 Silahkan bakal Oke bang Hos Untuk terkait Masalah Munas Iya munas Kebetulan Di Anggaran rumah tangga kita Kalau gak salah Itu di pasal 11 Di pasal 11 Itu udah tertulis Kategori Untuk Ketua Oke Calon Calon ketua Oke Dan di pasal 17 Di anggaran rumah tangga Kalau gak salah ya Sahabat-sahabat semua Nanti boleh Dilihat di anggaran dasar Anggaran rumah tangga kita Di anggaran rumah tangga Kalau gak salah Di pasal 17 Itu udah jelas-jelas Memilih Calon ketua umum Yang akan Yang akan dijadikan Untuk masa periode berikutnya Terus Menindaklanjuti Kegiatan Program Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Pusat Disana tertulis semua Ada lima Lima butir Bunyi pasal yang ke 17 Jadi Udah tertuang disana Untuk tadi pertanyaan Bang Hos Untuk Adakah niatan Niatan untuk Ataupun didorong Kan kebanyakan Didorong gitu ya Itu sampai sekarang sih Belum ada Bang Belum ada Tapi Kita gak bisa pungkirin Itu hak Dari anggota Untuk Atau masih terlalu dini kali Bang Kalau menurut saya sih Buat apa sih Enggak maksudnya Suasanya kan bulan Oktober Ini bulan A6 Apa terlalu dini Ada Pingin Wah saya mau maju Sebenarnya Enggak terlalu dini lagi Tapi untuk saat ini Yang saya Lihat Yang saya dengar Belum ada Harapan kita sih Ya kalau bisa ketua umum Pak Lampok Siomping aja Kita naikkan lagi Karena Beliau kan Luar biasa Bisa Menjadi Wadah Menjadi seorang pemimpin Yang bisa Merangkul Tadinya pertanyaan berikutnya Itu Bang Pandangan Abang Binsar Binsaran Lubis Terkait sosok Ketua umum saat ini Seperti apa Tadi Boleh ditambah lagi Bang Jadi Untuk Seorang ketua umum Itu Bapak Lampok Siomping sekarang Beliau ini sosok yang tegas Sosok yang tegas Beliau juga bisa Menjadi pemimpin Cuman Untuk kedepannya Supaya Lebih Menjadi pemimpin Yang sangat dicintai dengan Semua anggota Makin merangkul lagi lah Untuk ketua umum Makin merangkul sampai ke bawah Artinya Hal yang Wajar Apabila ada Laporan dari Bawah sampai ke atas Hal yang wajar Untuk ketua umum Oke Bang Ini menarik Bang Aku kalau saya Mengamati nih Dari sosok ketua umum PBB Pemuda Batak Bersatu Ini udah luar biasa Bang Apalagi kan Identik Orang kita Batak itu Maaf nih Sahabat Jogal gitu ya Bisa Membawa ormas ini Dalam kondisi pandemik Setelah pandemik Dan sampai saat ini Kata Bang Di 37 provinsi Sudah ada Ini luar biasa kan Bang Tapi kan Namanya demokrasi Tentunya nanti Di pemilihan Tahun ini Di Oktober juga Tentunya ada juga Yang Yang sesuai dengan ADRT Pasal-pasal itu Dan bisa juga Ada beberapa calon Yang akan maju ya Bang Harapan kita sih Bang Kedepannya Mungkin Bang Binsar juga Bisa ada nanti Satu saat kan Kita gak tau Bang ya Siapapun nanti Yang menjadi ketua umum Siapapun yang menjadi ketua umum Ayolah Kita ini Orang Batak Jadi harus benar-benar Kita Artikan Batak itu Banyak mengartikan Banyak taktik Kalau sekarang Harus kita rubah Sama yang dibilang Ustadz waktu itu Kita Pelantikan di depok Kalau gak salah Dia Mengartikan Batak ini Barisan anti teror Anti kekerasan Sangat luar biasa Bang Jadi siapapun nanti Yang menjadi ketua umum Terpilih Di periode berikut Baik itu ketua umum Sekarang juga Ayolah Kita rangkul lagi aja Memang orang Batak Identik dengan dirayu Dan merayu Sama kita Sama kita sama Bapak kita Bang Kalau kita punya salah Bapak kita Bentar-bentar Kita kan kita diam Tapi kalau Bapak kita Bentar lagi Kita ngerangkul Kita kan kita tetap lulu Itulah yang terjadi Di organisasi juga Jadi kalau jadi Bapak Tetap kita rangkul Yang bawah Jadi memang Orang Batak agak repot Bang Masalahnya kan Anak niraja semua Oke Oh iya luar biasa Bang Bisa Bang Minta pendapat dari Bang Lubis Bang Ini kan Organisasi masyarakat Dan kita tidak pungkirin Ada juga beberapa Organisasi masyarakat Menurut Abang Pantaskah Dan Etika Ketika Dia sudah Bergabung Di salah satu Organisasi masyarakat Tapi dia Bergabung lagi Di organisasi masyarakat yang lain Pendapat Abang seperti Bang Sebenarnya Di ADART kita Di organisasi Pemuda Batak Bersatu Tidak bisa Merangkap Dua jabatan Dan terus Kalau gak salah Lupa saya di pasal berapa Itu Apabila sudah masuk Di organisasi Pemuda Batak Bersatu Yang mencakup Batak Itu tidak bisa Oke Oke Ormas yang Ormas yang mencakup Di Batak Itu tidak bisa Itu tertulis di ADART kita Itu Bang Oke Luar biasa Sahabat Lukas TV Ngarak sumber kita Membabat semua Menjawab pertanyaan kita Luar biasa Betul Beliau adalah Memahami Semua materi Yang saya sampaikan Pertanyaan Karena beliau adalah Bagian daripada Pendiri Daripada Organisasi Masyarakat itu Pemuda Batak Bersatu Ya Bisa saya sampaikan Saya simpulkan Ke sahabat Lukas TV Bahwa Organisasi ini Pihar adalah Sosial Sosial Dan tidak Membawa Satupun Tidak ada tadi Penjelasannya Berbicara tentang Agama Dimana Suku Batak ini Terdiri dari Beberapa Agama ada disana Ya Walaupun Identiknya Ya Ada beberapa Daerah-daerah Yang kantong-kantong Daripada Nasrani Ya Tapi tidak Kemungkinan Ada juga Beberapa Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Bahkan Di Perantauan Ada beberapa Wilayah-wilayah Yang Didiami oleh Teman-teman kita Dari Batak Muslim Ya Oke terima kasih Bang mungkin Yang terakhir Oke terima kasih Untuk sahabat Lukas TV Begitu juga Untuk semua Anggota Pemuda Batak Bersatu Baik dari Ranting Sampai ke tingkat DPD Bahkan ke tingkat DPP Pokoknya Kita semua Tetap Merangkul Organisasi Pemuda Batak Bersatu Tetap Jaya Tetap Maju terus Apabila ada Riak-riak Ayo Kita selesaikan Tetap Kita ingat Simbol kita Simbol kita Adalah cicak Cicak itu Kecil Tapi tetap Cicak ini Dimana-mana ada Jadi Harapan kita Kedepannya Pemuda Batak Bersatu Bisa kembali Lagi Sama Kayak Yang dibilang Abang Hos tadi Di 2019 Sampai 2021 Begitu Wow Begitu kan Tetap Kita utamakan Sosial Karena Marwah kita Ada di Sosial Dari awal Jadi itu tetap Kita jalankan Terima kasih Semua Untuk Anggota Pemuda Batak Bersatu Yang masih Solid Harapan kita Kedepannya Tetap Kita Solid Oke Khusus Pesat Kepada Pemerintah Untuk Pemerintah Terkait Dana Hiba Ini Terkait Untuk Dukungan Keorganisasi Pemuda Batak Bersatu Termasuk Kementeri Sosial Dan Dana CSR Yang ada Untuk Keorganisasi Harapan Kita Kedepannya Pemerintah Telah Bisa Melihat Organisasi Kita Ini Dan Kegiatan Kegiatan Sosial Kita Harapan Kita Pemerintah Juga Ikut Ambil Bagian Di Pemuda Batak Bersatu Puji Tuhan Sekarang Juga Banyak Orang-orang Batak Yang Hebat Yang Masuk Organisasi Kita Oke Harapan Kita Pemerintah Juga Ikut Andil Bisa Membantu Kita Bisa Lagi Membangkitkan Semangat Perjuangan Pemuda Batak Bersatu Meningkatkan Gotong Royong Dan Saling Berbagi Ya Bang Ya Oke Luar Biasa Mudah Mudahan Di Pemilihan Kedepat Ini Terpilih Sebagai Sosok Yang Bisa Membawa Ormas Ini Semakin Saat Ini Sudah Maju Tapi Semakin Melizik Oke Terima Kasih Semoga Berhati-hati Dan Selamat Ya Bang Ya Siap Terima Kasih Demikian Bincang-bincang Kami Di acara Program Meledak Mengenal Lebih Dekat Saat Ini Yaitu Narasumber Kita Adalah Abang Saya Abinsaran Lubis Esa Beliau Adalah Pendiri Daripada Salah Satu Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu Tadi Sudah Kita Kasih Pertanyaan Kulang Lebih 12 Dan Dijawab Dengan Lugas Seperti Nama Media Kita Lugas Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai